Halo, salam sejahtera semua, bertemu kembali dalam channel ini untuk kupasan berita hiburan terkini. Sebelum saya teruskan perkongsian berita ini seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Semalam kita sudah mendengar bahwa Samsul Yusuf dan juga Putri Sara sudah sah bercerai dengan telak satu. Tapi, hari ini saya ingin kongsikan kepada Anda semua apakah pandangan ataupun harapan daripada Samsul Yusuf itu sendiri. Mana beliau mengatakan bahwa, saya doakan Putri Sara agar bertemu lelaki baik dan membahagiakan. Di Kuala Lumpur pengarah The Original Gangster, Samsul Yusuf mendoakan bekas istrinya Putri Sara Liana bertemu jodoh dengan lelaki baik. Katanya dia mau bekas istri dan anak-anaknya mengecapi kebahagiaan dan memulakan hidup yang baru. Namun, katanya pertalian sebagai bapak dan anak-anak tidak akan terputus sampai bila-bila. Walaupun bukan bergelar suami istri, saya tetap berharap Putri Sara bertemu lelaki yang boleh menjaganya dengan baik. Saya doakan Putri Sara bertemu kebahagiaan. Saya harap dia bertemu jodoh dengan seseorang yang baik dan boleh membahagiakannya. Jika anak-anak ada bapak baru, saya juga akan terima katanya. Nama Samsul lagi meskipun sudah berpisah, namun itulah bukan pengakhiran hubungannya dengan bekas istri karena mereka akan tetap kekal berhubung demi anak-anak mereka, yaitu Saekul Islam dan juga Sumaya. Ikatan kami akan kekal demi anak-anak. Apa yang boleh bantu, saya akan tolong karena dia tetap ibu kepada anak-anak saya, katanya. Terdahulu Samsul melepaskan cerai talak satu di harapan Hakim Syariah Akmaluddin, Ilyas pada jam 12.25 tengah hari selepas, mahkamah telah membenarkan permulaan cerai yang difahirkan Putri Sara. Berikut seksion A47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Samsul dan Putri Sara ini untuk sejarah mereka telah berkawin pada 2014 dan hasil perkawinan mereka dikurniakan dua cahaya mata, yaitu Saekul Islam dan juga Sumaya. Dan apa yang penting hari ini adalah sangat-sangat menggemparkan apabila beraninya seorang Samsul Yusuf melepaskan cerai kepada Putri Sara seperti apa yang Putri Sara inginkan sebelum ini yang beliau sangat-sangat ingin dilepaskan daripada Samsul. Dan juga Samsul berharap Putri Sara dapat bertemu lelaki yang boleh menjaganya dengan baik. Jadi itu sahaja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua. Dan untuk pengetahuan saudara dan saudari, Putri Sara dan Samsul ini mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata, yaitu Saekul Islam dan juga Sumaya yang masing-masing berumur 6 tahun dan 4 tahun. Dan dikatakan hari ini sudah selesai semuanya secara baik jadi doa-doa peminat-peminat dan juga keluarganya dimakbulkan. Dan sebelum ini kita sudah mendengar mengetahui dakwaan yang saling dilimparkan antara satu sama lain apabila Putri Sara mendakwa, Putri Sara berlaku kejam keatasnya dan pernah dilakukannya memukul. Dan Samsul juga pernah memberi keterangan berkaitan dengan terma perjanjian yang menggagalkan, beliau melepaskan cerai sebelum ini. Dan selepas daripada itu Putri Sara juga memberikan satu kenyataan bahwa semua itu sudah dibincang dengan ibu dan bapak mertuanya. Jadi saudara dan saudari semua, selepas daripada itu Samsul dan juga peguamnya telah memohon di mahkamah supaya Putri Sara tidak mengeluarkan sebuah orang kenyataan di mana-mana laman media sosial dalam bentuk apa sekalipun. Dan kita sudah mengetahui semua itu. Dan akan didengar pada 14 Ogos nanti untuk lanjutan permohonan injaksi kali kedua yang telah dibuat oleh Samsul. Jadi saudara dan saudari semua, kita semangat-semangat doakan semoga kemulat rumah tangga ini akan berakhir seperti mana yang Putri Sara mahukan untuk anak-anak mereka telah. Dan semoga dipermudahkan dan selesai hari ini seperti mana yang telah dirancang. Dan kita sama-sama doakan semoga apa yang mereka hadapi selepas ini semuanya dalam keadaan baik dan memperoleh kebahagiaan hingga ke surga. Jadi itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan bersama-sama kepada Anda. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan selanjutnya. Dan kepada Anda, subscribe channel ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Anda. Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang hari sepanjang tahun 2023 ini. Dan kepada Anda yang belum subscribe channel ini, Anda boleh subscribe channel ini. Bantu channel ini karena Anda adalah tulang belakang channel ini dapat berkembang dari semasa ke semasa. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi semua. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!